Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman kita Dimana pertanyaannya edisi tentang pakan Jadi pertanyaannya sebagai berikut Kak mau tanya saya pemula Bagaimana kalau antuk diberi pakan ampas tahu Kekurangan kelebihannya apakah? Tolong dijawab Kak Jadi tentang kekurangan dan kelebihan Untuk pemberian pakan ampas tahu Dimana ampas tahu juga pernah saya gunakan Untuk pakan tambahan untuk entok Tentu saja untuk ampas tahu itu Untuk pemberiannya juga ada fermentasinya Tapi untuk pemberian itu tidak Pure 100% hasil fermentasi Biasanya caturunggas itu masih mencampurkan bahan fresh berupa dedak Jadi kita akan bahas Sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe Channel caturunggas bisa subscribe dulu Like dan juga tombol lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturunggas channel Edisi pemberian pakan di pagi hari Untuk entok Atau pembesaran entok di caturunggas Untuk jenis jumbo Ini sudah mulai besar-besar Untuk petinanya Teman-teman Dan juga nantinya Akan menghasilkan telur Untuk penyetingannya Juga belum selesai Benar-benar 100% ya Jadi kita akan bahas Di sini Pertanyaan dari teman kita Kekurangan dan kelebihannya Nah kita akan membahas dulu Untuk Kekurangannya ya Untuk kekurangannya Untuk bahan patkan Ampas tahu Itu biasanya tidak bisa bertahan lama Jadi kalau kita ingin Memakai itu biasanya harus Di fermentasi dulu teman-teman ya Untuk Fermentasi sendiri Itu caturunggas sudah pernah Membuat Pakan fermentasi Ampas tahu Nanti linknya saya Berikan di deskripsi ya Di deskripsi Atau di tulisan itu Judulnya Diklik aja Untuk teman-teman Pemula terutama Yang masih belum tahu ya Jadi disitu nanti ada link Untuk cara Fermentasi Ampas tahu Nah itu kekurangannya Terus kelebihannya sendiri Sebenarnya untuk Pakan ampas tahu ini Sangat bagus Terutama untuk Pembesaran Pembesaran itu Kalau di beli Ampas tahu Biasanya untuk Bobotnya itu cepat naik ya Teman-teman ya Jadi sangat bagus Untuk Pembesaran Bisa menambah Bobot Tapi kalau Indukan Kelemahannya juga Nanti Bisa offer Ketika teman-teman Memberikan cukup banyak Untuk Kuantiti Pakannya ya Jadi Kekurangannya itu Tidak bisa Bertahan lama Terus Kalau di caturunggas itu Biasanya Saya pernah Menghubungi Beli di Salah satu Produksi Tahu Itu ternyata Sistemnya Teman-teman Biasanya Ada juga Yang Seumpama Itu satu Minggu Masak ya Satu Minggu Masak Masak Kedelai Yang jadi Tahu itu Nanti Untuk Ampasnya itu Biasanya Ada juga Yang Pengen kerjasama Satu Minggu Harus Di Ambil Kayak gitu Jadi satu Minggu Totalnya Nanti Berapa Hasilnya Kita Ambil Semua Nah itu Juga Cukup Bagus Tapi Kita Memang Harus Masih Lagi Mengolah Untuk Bahan Pakannya Harus Di Fermentasi Dan Tentu Saja Kita Harus Pakai Wadah Wadah Khusus Terutama Untuk Tong Tong Itu Untuk Membuat Fermentasi Biasanya Kalau Fermentasi Di caturunggas Sudah Saya Berikan Informasi Untuk Fermentasi Saya Mencampurnya Dengan Dedak Tapi Persentasenya Tentu saja Masih Banyakan Ampas Tahunya Jadi Kalau Kelebihannya Itu tadi Teman-teman Memang Untuk Nutrisi Pakanya Itu Cukup Bagus Kualitas Nutrisi Pakanya Itu Cukup Bagus Untuk Pembesaran Terutama Karena Dia Lebih Identik Akan Mendongkrak Bobot Dari Entok Kita Terus Ada Juga Kemarin Yang Pertanya Untuk Umur Satu Bulan Apakah Boleh Diberikan Pakan Ampas Tahu Boleh Boleh Untuk Ampas Tahu Diberikan Itu Cepat Gemuk Tapi Itu Tadi Resikonya Ketika Anakan Diberi Over Untuk Pakannya Itu Nanti Jadinya Dia Akan Sulit Untuk Bergerak Sulit Untuk Berjalan Jadi Apa Itu Tandanya Itu Dia Akan Sedikit Jalan Duduk Lagi Sedikit Jalan Karena Dia Over Untuk Bobot Jadi Jangan Terlalu Banyak Biasanya Kalau Ampas Tahu Yang Divermentasi Itu Ada Campuran Dari Biasanya EM4 Nah EM4 Itu Memiliki Bakteri Yang Cukup Bagus Terus Dia Probiotik Probiotik Untuk Teksturnya Sendiri Itu Untuk EM4 Itu Kayak Tetes Tebu Tapi Kalau Teksturnya Kayak Tetes Tebu Tapi Kalau Untuk Tetes Tebu Itu Agak Kental Kayak Kecap Tapi Kalau EM4 Itu Lebih Ke Encer Kayak Air Biasanya Itu Kalau Ada Yang Membuat Lebih Banyak Memperbanyak Itu Ditambah Juga Tetes Tebu Atau Air Gula Terus Untuk Baunya Juga Kayak Tapi Teman Teman Jadi Memang Kalau Teman Memakai Ampas Tahu Itu Harus Disediakan Probiotik Atau EM4 Jenis Peternakan Kita Harus Beli Itu Itu Dulu Teman Teman Nanti Harus Diolah Kalau Banyak Untuk Ampas Tahunya Karena Untuk Ampas Tahu Itu Nanti Besoknya Itu Udah Biasanya Udah Bau Ya Kalau Enggak Di Fermentasi Kalau Di Fermentasi Itu Baunya Lebih Identik Ke Persis Kayak Tapi Teman Nah Itu Nanti Bisa Dicampur Dengan Pur Ataupun Dedak Ataupun Bekatul Bisa Juga Dengan Hijauan Jadi Cukup Jelas Untuk Kekurangan Dan Kelebihan Dari Ampas Tahu Mungkin Ada Satu Pengalaman Dari Teman Kita Yang Pernah Memakai Ampas Tahu Itu Bisa Memberikan Komentarnya Di kolom Komentar Jadi Bisa Memberikan Pendapatnya Di kolom Komentar Supaya Nanti Teman Teman Juga Lebih Tahu Ya Untuk Pengalaman Pengalaman Teman Teman Yang Lain Gitu Ya Oke Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Kalian Adalah Satu Partisipasi Untuk 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 Mendukung Para Pecinta Unggas Seperti Caturunggas Channel Like Apabila Kalian Suka Video Ini Tombol Lonceng Untuk Notifikasi Video Terbaru Dari Caturunggas Channel Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Informasi Dari Caturunggas Channel Tidak Sampai Di Kalian Saja Untuk Teman Teman Berminat Untuk Pembelian Entok Jumbo Telur Vertil Entok Jumbo Anakan Albino Mata Merah Anakan Angsa Bisa DM Langsung Di Instagram Caturunggas Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Caturunggas Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang Umur Kelancaran Riski Serta Perlindungan Dari Tuhan Yang Maha Isha Oke Cukup Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See Next Time Subtitel 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 Subtitel